Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senopadu 4 dalam game kesayangan kalian, game Race of Kingdom Kembali lagi kita di Kingdom 3203 teman-teman Dan sekarang kita disini, sebenarnya sih mau nge-review ulang ya, karena ada beberapa perubahan dan perlu diklarifikasi disini teman-teman Jadi kemarin itu, Valhalla migrasi dari 3204 ke 3203 yang sebelumnya kalian tahu ya, proyek Valhalla ada di 3204 saat itu Jadi awal mulanya ya, proyek Valhalla itu ingin merger dengan aliansi Tom Dan aliansi Tom ini leadernya adalah orang Brazil dan merupakan aliansi internasional Dan mereka nggak bisa nampung secara keseluruhan member yang ikut bermigrasi teman-teman Karena jumlahnya cukup banyak ya, yang pindah dari 3204 Jadi mereka memberikan satu aliansi yang dulunya sub-aliansi dari aliansi Tom Dan dikembangkan aliansi itu di zona 2 untuk proyek Valhalla Nah, karena posisinya sub-aliansi, jadi posisi kami dibawa kontrol oleh aliansi Tom Ada pembahasan member yang ingin masuk ke zona 3 dan pada saat itu tidak memungkinkan untuk kami masuk ke zona 3 Karena untuk power aliansi berada di peringkat ke-6 Akhirnya kami memutuskan proyek Valhalla ini untuk merger dengan aliansi TWG Dan meninggalkan aliansi yang sebelumnya diberikan oleh pihak Tom Beberapa power yang tinggi masuk ke TWG Dan sisanya yang belum cukup powernya masuk ke aliansi TGV Untuk leadership dari kedua aliansi awalnya itu rolling R5 dan R4-nya Dari Valhalla dan TWG disatuin Sampai terjadi masalah kemarin Dan beberapa masalah tersebut tidak bisa diceritakan ya teman-teman Karena takutnya akan menyinggung beberapa pihak disini Dan kita menghindari drama-drama seperti itu ya Masalah yang terkenal proyek Jadi sekarang keputusan konsil R5 diambil sepenuhnya Oleh aliansi asli TWG ya Dari 3203 Jadi disini Valhalla itu pada intinya teman-teman Itu mereka merger ya Dengan aliansi TWG TWG ini aliansi asli dari Kingdom 3203 Ini dia aliansinya ya The World of Garuda Jadi memang di Kingdom 3203 ini sudah ada aliansi Indonesia sebelumnya teman-teman Yaitu TWG ini ya Dan juga ada aliansi yang namanya The New World Ini aliansi yang dimiliki sama Tuan Muda Salah satu sultan ya di Kingdom 3203 teman-teman Yang megang Kingdom ini bersama dengan pemain-pemain internasional Jadi Kingdom 3203 itu merupakan Kingdom Internasional meskipun ada rollingan pemain Indonesia disini ya Jadi tetap dibilang Kingdom Internasional Untuk planning KVK kami rencananya bawa 5 aliansi untuk build territory teman-teman Awalnya setelah open pass 5 dua aliasi yaitu TGV dan SR masuk ke LK ke Lost Kingdom Jadi total ada 7 aliansi Itu untuk pembahasan sejauh ini Project akan tetap lanjut dan kami sepakat untuk ikut leadershipnya dari R5 TWG di bawah naungannya Tuan Muda Selaku memang koordinator di Kingdom ini ya teman-teman Yang mewakili pemain-pemain Indonesia Karena ini merupakan Kingdom Internasional Dan tetap ya Jadi disini ada campur tangannya internasional teman-teman Satu aliansi dari 3205 juga akan pindah ya Oh sudah akan pindah disini malah ya Beberapa minggu yang lalu migrasi ke 3203 teman-teman Jadi aliansi di 3205 aja ada yang pindah ke 3203 Dan membawa spender dengan power 45 juta Yang nanti kita akan bahas di review kali ini teman-teman Dan sekarang berada di top 2 power individu Kingdom Aliansi mereka adalah SR dan mereka udah merger dengan aliansi TOM Untuk power tertingginya udah join ke TOM TNW merupakan aliansinya Tuan Muda yang seperti kita bahas di awal Dan untuk R5-nya mereka akan rolling antara Tuan Muda, Mika, sama Jante Jadi ada pemain luarnya juga teman-teman Karena merupakan Kingdom Internasional Tapi tetap Tuan Muda dianggap King di Kingdom 3203 Karena memang sudah komunikasinya begitu ya Sama pemain luar disini Mungkin kalau misalnya ada salah penjelasan disini Mungkin dari 3203 bisa koreksi dan berkomentar di kolom komentar ya Oke ini dia sekarang dari Kingdom 3203 Formasi terbaru Kita lihat dari power aliansi disini The New World Aliansinya Tuan Muda ya Ini berada di peringkat pertama dengan power 1,6 miliar Dan kita lihat membernya saat ini leadernya lagi dipegang sama Jante Karena memang leadernya di rolling teman-teman Dan di R4-nya ini ya Ada Demosta, Jenny, Tuan Muda, Hegem, Lucky Ghost, Tyler, dan Arbiter Kemudian ini di rank 3-nya teman-teman Yang merupakan campuran Indo dan Internasional ya Dan di bawahnya lagi disini Kita lihat di rank 1-nya Ini dia member-membernya teman-teman Dari aliansi 3203 Oke kemudian top 2-nya adalah Teki Wei Triple Quantum War Ini dia leadernya ya Yang merupakan aliansi internasional nih Ya aliansi internasional Kemudian di R4-nya ada Green King juga ya disini ya Ada Sirdak, Ada Tom, Ada Hudai, Ada Mat, Bawang, Bin Hyoho, dan Wilho Ini sepertinya banyak Vietnamnya Kemudian ini di ranking 3-nya Dan kita akan melihat ke ranking 2 dan ranking 1-nya Ini dia teman-teman member-membernya yang tidak bisa disebutkan satu per satu ya Kemudian ini di ranking 2-nya teman-teman Jadi secara klarifikasi sudah dijelaskan ya Bahwa kingdom ini bukanlah kingdom 100% Indonesia Tetapi kingdom internasional Takutnya nanti ya pemain luar berpikir Indonesia ingin mengkudeta Ataupun ingin mendiktatori Satu kingdom ini menjadi kingdom mereka Padahal disini juga ada pemain-pemain internasionalnya ya Meskipun Kingnya disini yang dianggap adalah Tuan Muda tadi ya Dan kingnya akan rolling teman-teman Untuk menjaga Kebalance ataupun Keseimbangan kingdom ya Jadi tidak ada yang merasa Salah satunya diktator ataupun ingin menguasai kingdom Jadi kingnya akan di rolling disini Oke ini dia dari Tom The Ordem Mundial Ini dia ya Yang sudah mendapatkan mergeran dari 3-2-0-5 disini Ini leadernya Big Joy Boy Kemudian di R4-nya ini dia teman-teman Kemudian ini di rank 3-nya ya Yang bergabung disini Dan kita lihat ke rank 2-nya Berikut ke rank 1-nya disini ya Ini member-membernya kebanyakan Dari luar Meskipun ada juga yang pemain Indonesia Nah ini dia ya Dengan power 1,1 miliar Di keempatnya The World of Garuda Dan disini kemungkinan mereka akan bawa 7 aliansi tadi ya Seperti informasi yang diberikan tadi Dan leadernya dipegang sama Runika TWG ini adalah aliansi asli Dari kingdom 3-2-0-3 teman-teman Jadi awalnya memang ada disini Dan merger dengan proyek Valhalla Jadi bukan asli dari 3-2-0-4 teman-teman Ini aslinya 3-2-0-3 aliansi ini Cuma waktu itu Supaya bisa masuk ke zona 3 Perlu di merger dengan TWG teman-teman Dan ini rank 4-nya ya Ada Zea, Bleduk, Fir36, Kagura, Sigil, Azazel, Peleus, dan Chai Kemudian ini di rank 3-nya teman-teman Yang bergabung di aliansi TWG Yang kebanyakan ini pemain-pemain Indonesia ya Dan ini dia Orang yang meminjamkan aku akun ya Mnot Hans Kemudian kita ke bawah lagi Ini dia member-membernya yang ada disini ya Yang rata-rata pemain-pemain Indo teman-teman Dan ini di rank 1-nya Oke itu dia tentang The Garuda of Valhalla Dengan power 1 miliar KVK Focus Yang akan berkawan dengan 3-2-0-1 dan 3-2-0-4 disini ya KVK-nya Oke di bawah sini Ini dia yang dari pindahan ya SR dari 3-2-0-5 Kemungkinan dan juga TGV kayaknya akan diajak ya Dan ini aliansi projekan dari Kingdom 3-2-0-4 saat itu Tapi karena mereka berada di zona 2 Jadi mereka digabungkan dengan TWG Supaya bisa masuk ke zona 3 teman-teman Ini masih di bawah naungannya TWG sekarang Karena kejadian yang kemarin teman-teman Jadi ini masih di bawah kontrolnya Aliansi TWG Tetapi aliansi TWG juga aliansi Indonesia ya Oke ini dia member-membernya yang ada di TGV Saat ini Yang ya ada beberapa pemain ya Yang merupakan pemain Indonesia Dan juga campuran pemain luar disini Oke itu dia dari segi power aliansi Update-an terbaru di 3-2-0-3 Sekarang kita lihat power pelorangan Yang katanya sudah mulai kedatangan pemain-pemain imigrasian ya Yaitu top 2-nya dari aliansi SR Ini dari Kingdom 3-2-0-5 Dengan power 45 juta Top 1-nya dari The New World teman-teman Ini memang asli disini berarti ya Dengan power 51 juta nih Tyler KP 8 juta Top 2-nya tadi ya imigrasian Bismuth Dengan power 45 juta KP 9 juta Top 3-nya Arbiter dari TNW 34 juta power Top 4-nya Julius Kesar 1-2-3 29 juta power Top 5-nya Sigil dari TWG nih ya Dengan power 25 juta Top 6-nya Cilak Dengan power 23 juta Top 7-nya TNW Apa nih? 3-3-3 ya Dengan power 22 juta Atau EEE nih Top 8-nya Tansat 22 juta Top 9-nya Taiga 21 juta Dan top 10-nya Chai 21 juta dari TWG Dan berikut-berikutnya teman-teman Untuk kita lihat power yang berada di atas 10 juta disini mencapai berapa pemain Kita cek disini teman-teman Saat ini mencapai Wah banyak ya teman-teman ya Kalau kita scroll ke bawah Ini melebihi berapa ratus pemain yang di atas 10 juta nih ya 173 pemain yang di atas 10 juta teman-teman Untuk yang di atas 9 juta atau masuk 10 juta nih ya Kalau dari di atas 10 juta sih udah ada banyak sekali teman-teman disini Ada 249 pemain di atas 10 juta yang masuk klasifikasi ya Ikut KVK pertama disini Jadi Kingdom ini Ini merupakan Kingdom yang cukup siap untuk KVK pertama Apalagi memiliki koalisi 3 ya Mereka bertiga disini 3203, 3201, dan 3204 melawan 3202 Dan kalau kita lihat dari jumlah kill aliansi disini Memang tidak terlalu besar Karena mungkin tidak terlalu banyak Civil War teman-teman ya Dengan KPnya The New World ini 558 juta Top 2 nya TKW ini 467 juta Top 3 nya TWG The World of Garuda 359 juta teman-teman Dan jumlah kiri individu yang paling besar adalah Cilak dari TNW dengan 29 juta KP Dan Lucky top 2 nya 28 juta Dari TKW, TKW ya Kemudian top 3 nya dari TNW lagi ya Bambi dengan KP 23 juta Itu dia teman-teman dari peringkat-peringkat terbarunya sekarang update-annya Dan dari posisi-posisinya disini masih dipegang oleh 4 aliansi ya TNW, Tom, TWG, dan TKW ya Ada 4 aliansi yang men-support Lost Temple yang ada disini Yang saat ini King nya lagi dipegang Sama Big Joy Boy Dan coba kita intip title yang dipegang teman-teman saat ini Queen nya Astral Generalnya Itachi Dan Prime Minister nya adalah P1 Kemudian yang di bawah ini yang rollingannya ya Dan yang Exile dan Slap nya ada Famros sama Romin413 Mungkin dulunya punya masalah nih Kedua pemain ini teman-teman Jadinya dihukum Oke sekian dulu teman-teman review ulang Kingdom 3203 yang mengalami perubahan ya teman-teman Diakibatkan beberapa masalah proyek sedikit Tetapi tetap berjalan dengan baik Dan apabila ada salah menjelaskan Tolong dikoreksi di kolom komentar Apabila ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar teman-teman Dan gimana tanggapan kalian teman-teman Soal Kingdom 3203 Silahkan kalian adu prediksi dan bapu hantam di kolom komentar Sub indo by broth3rmax